Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para caturmania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Untuk sore ini saya akan berikan permanent engine kawan Dalam event komputer chess championship yang ada di chess.com seri 17 Kebetulan sekarang masih berlangsung kawan Di kategori Blitz 5 menit increment 5 detik Di babak final antara Stockfish vs Lila C0 Dan mereka sudah memainkan sekitar 86 game tadi saya lihat kawan Oh sudah 88 game yang sudah dimainkan Dan yang berlangsung ini adalah game ke 89 Tapi kita tidak akan mengulas permainan Stockfish vs Lila C0 Saya tadi menemukan game yang cukup menarik kawan Antara permainannya Dragon vs Lila C0 di babak Challengers Babak dimana menentukan penantang Stockfish di babak final ini Di turnamen atau event yang ada di chess.com ini kawan Banyak sekali kategorinya Bisa kalian lihat disitu sudah bermain di Blitz kualifikasi Blitz utama, semifinal Ada turnamen kandidat juga disini kawan Challengers yang sudah dimainkan antara Dragon vs Lila Yang dimenangkan oleh Lila Yang sudah memainkan 480 game Kita akan coba lihat satu game tadi yang sudah saya otak atik tadi kawan Nanti kita akan ulas permainan pada game ke 7 kawan Ini ya antara Dragon dan Lila ini bermain sebanyak 480 game Dimenangkan oleh Lila dengan skor 246,5 berbanding 233,5 kawan Nanti kita akan ulas permainannya Yaitu game ke 7 tadi sudah saya pilih Ini game ke 7 Temanya adalah Shishlia Taimanov Jika kalian ingin menyaksikan live gamenya dari Computer Chess Championship ini Kalian bisa nonton di chess.com Disitu ada icon Kalau bahasa Inggrisnya more Atau bahasa Inggrisnya lainnya Kalian klik saja Disitu nanti ada tulisan atau icon Computer Chess Championship Kalian bisa klik disitu kawan Langsung saja kita ke permainan Yaitu game ke 7 Antara Dragon vs Lila Chess Zero Tapi saya tidak menggunakan tampilan ini kawan Karena tampilan yang ada di chess.com Menggunakan Stockfish 11 Jadi kurang up to date Saya gunakan Lichess saja Yang menggunakan Stockfish 14 Untuk menganalisanya Langsung ke permainan Dragon Pegang Putih Mengawali permainan dengan Pion E4 Pion C5 Sicilia Defense Kuda F3 Pion E6 Sicilia Perancis Yang kebanyakan akan dirubah ke bentuk Sicilia Taimanov Pion D4 Pion pukul Dipukul balik oleh Kuda Kuda C6 Kita temui Sicilia Taimanov sekarang Kuda C3 Menteri C7 Langkah standar di Sicilia Taimanov Mengeluarkan menteri di petak C7 kawan Disini juga secara teoritis Putih bisa melanjutkan dengan langkah Menteri ke petak C7 tadi Pion A6 Pion D6 Bisa dimainkan juga kawan Selanjutnya Kuda F6 Juga bisa jadi pilihan Tapi pilihan utama Memang adalah menteri ke petak C7 Dan putih pada posisi ini Bisa melanjutkan gajah gelapnya Ke petak E3 Gajah terang ke petak E2 Pion G3 Pion F4 Langsung juga bisa dimainkan kawan Disini Dragon memilih gajah terangnya Terlebih dahulu untuk Berkembang ke petak E2 Selanjutnya Pion B6 Ini merupakan langkah yang keluar dari textbook kawan Keluar dari langkah teori Tentu saja Engine semacam Stockfish Menilai langkah ini kurang bagus Pada posisi ini Pilihan utamanya adalah Pion A6 Untuk mengontrol petak B5 Apakah nanti dukungan bagi Pion B5 nya Juga bisa jadi Yang seringkali kita temui dalam permainan Sicilia Kuda F6 Pilihan nomor 2 kawan Atau Pion D6 Pilihan nomor 3 Tapi sangat jarang sekali Di database hanya Ada sekitar Tidak lebih dari 10 game Yang memainkan Pion D6 Pilihan utama adalah Pion A6 kawan Tapi Pion B6 dipilih oleh Lila C0 kawan Dimana mendorong Pion 1 petak seperti ini Dilajur B Bukan Pion A lagi kawan Maka sekarang Putih masih mempunyai kesempatan Untuk bermain dengan kuda Ataupun gajah bergerak ke petak B5 Langkah prinsipel dilanjutkan oleh Dragon Mengembangkan gajah gelapnya ke petak E3 Dan disini gajah B7 Melanjutkan tren negatifnya kawan Langkah negatifnya lagi Dari Lila C0 Melanjutkan pengembangan perwira sayap rajanya Patutnya juga Perlu diperhatikan juga Bagi kawan-kawan Jika memainkan variasi seperti ini Yang lebih cepat untuk memungkinkan Raja memilih rokade pendek Tapi Lila C0 memilih Melanjutkan pengembangan gajah terangnya Ke petak B7 Kalau kuda F6 yang menjadi pilihan Kemungkinan adalah Pion G4 kawan Putih juga akan sesgera mungkin Untuk mendorong Pion-Pion sayap rajanya Untuk mendapatkan tempo lebih cepat Dengan taktik badai Pion sayap raja Pion H6 mungkin Pion F3 Gajah B7 bisa dilanjutkan Kuda D bergerak ke petak B5 Mutur dan selanjutnya Itulah jalur yang dipilih oleh Stockfish Tapi melanjutkan pengembangan perwira sayap menteri Terlebih dahulu dengan gajah B7 Terlihat indikasi dari hitam ini Mengosongkan langsung 3 petak Rokade panjang mungkin bisa jadi pilihan Atau rencana dari Lila C0 Selanjutnya disini dibalas dengan langkah Menteri ke petak D2 Langkah ini juga dinilai oleh Stockfish Kurang bagus kawan Stockfish menyalankan kuda D ini tadi Lompat ke petak B5 langsung Langsung menyerang menteri Tapi menteri bergerak ke petak D3 ini Ya sangat logis juga Untuk mempunyai opsi Apakah pendek atau panjang Nanti rokadenya bisa dipilih oleh putih Dan disini dibalas oleh Lila Tidak rokade panjang langsung Melanjutkan dengan langkah pertukaran kuda Terlebih dahulu Dipukul balik oleh gajah Dan sekarang posisi gajah gelap ini Mendapatkan tempat yang cukup bagus kawan Di diagonal gelapan yang ini Incar pion G7 Untuk menghadang pergerakan kuda Yang berkembang ke petak F6 Dan kemungkinan ya langsung disikat oleh gajah Maka struktur pionnya akan bertumpuk Kalaupun gajah ini berkembang Tentu pion ini nanti juga akan Dapat bahaya juga dari diagonal gelap ini Mungkin pada posisi ini Kalian melihat langkah yang bagus Bisa dimainkan oleh hitam Pion E5 Memang cukup bagus juga Sebetulnya kawan Atau kuda F6 ini juga Merupakan pilihan stock fish Tapi yang paling kuat Memang terlihat Pion E5 ini Untuk mengusir gajah Agar tidak berada di diagonal gelap ini Tapi lila cesiro memilih langsung Mengembangkan kuda ke F6 Tapi tidak langsung disikat kawan Terlebih dahulu Kuda B5 Ancam menteri terlebih dahulu Setelah menteri mundur ke B8 Barulah gajah sikat kuda F6 Dipukul balik oleh pion G Dan ini ya terlihat Mempunyai keuntungan langsung kawan Beteng ini untuk menyerang pion G2 Dengan dukungan gajah terangnya Yang sudah siap di diagonal panjang ini Apabila raja putih ini Memilih rokade pendek Tentu menjadi keuntungan Bagi hitam Hitam nanti mempunyai opsi Masih mempunyai opsi Untuk berada di pusat rajanya Ataupun ya rokade panjang Tapi dragon memilih rokade panjang kawan Bukan rokade pendek lagi Dengan melakukan rokade panjang Otomatis beteng menterinya satu lajur Dan ancaman skagmat Akan didapat di langkah berikutnya Diantisipasi dengan gajah C6 Raja bergeser ke B1 Memilih langkah aman kawan Sebelum melanjutkan serangan berikutnya Pion ini memang dikorbankan tadi Terlihat tapi ya ancaman skagmat Kalau pion ini dimakan Raja bergeser ke petak terang ini kawan Ke tempat yang lebih tertutup jelas Untuk menghindari diagonal gelap panjang Pion hitam siap dimainkan Gajahnya siap memberikan tusukan Di diagonal ini Itulah ancaman yang akan didapat oleh putih Jika raja tetap berada di petak C1 Sesegera mungkin Mengamankan raja Sebelum melanjutkan serangan Gajah E7 terlebih dahulu Dimainkan oleh lila cesiro Beteng H E1 Dan pion H5 Mulai ekspansi sayap raja Kuda ke D4 Ancam gajah terang Tidak lagi bergerak ke petak C3 Untuk melindungi pionnya kawan Otomatis dengan melangkah kuda ke petak D4 ini Ancaman skagmat Sementara masih aman saja Jika gajah ambil pion ini Tapi cukup beresiko juga kawan Karena dua beteng putih ini Sudah berada di pusat Raja hitam masih berada di pusat Cukup riskan mendapatkan serangan Yang bertubi-tubi nanti Tapi lila berani ambil pion ini sekarang Dan inilah kesalahan fatal Dari lila cesiro kawan Dimana sekarang serangan Diluncurkan dengan gajah B5 Langsung memberikan pressure Bagi pion D7 Ataupun gajah tidak mungkin Akan berani kembali ke sini kawan Dan juga discover attack bagi gajah Disini gajah di backup oleh menterinya Di petak B7 Dan selanjutnya Disini barulah Dragon meluncurkan rudalnya kawan Ambil gajah Melakukan pengorbanan pertukaran Lila cesiro tidak berani ambil kawan Dengan menterinya Disini ada dua pilihan terbaik Hanya ada dua kawan Ambil beteng langsung Atau pion A6 ini Menurut stock fish Tapi dua-dua langkah ini juga Tidak memberikan daya lebih Bagi hitam kawan Karena di beberapa langkah berikutnya Hitam akan tetap kolaps Karena di beberapa langkah awal Sudah banyak melakukan langkah-langkah kesalahan Pion A6 dipilih oleh lila Ancam gajah Kalau langsung ambil beteng ini kawan Gajah akan shikat pion D7 skak Langkah terbaik adalah menghindar Kalau sampai berani ambil gajah ini Berikut inilah Kuda akan shikat pion E6 Open skak Kalau raja bergerak ke peta ini Maka ancamannya satu langkah skak mat Jadi kalau raja ambil kuda Maka menteri akan tetap ke D7 skak Raja ke E5 Dan pion G3 Tidak perlu terburu-buru Melakukan skak tanpa dukungan pion lainnya kawan Dan satu langkah berikutnya adalah skak mat Sudah tidak bisa dihindari lagi kawan Anggap saja menteri ini bergeser Ambil contoh ke peta ini kawan Untuk memberikan jalan bagi Rajanya bergerak ke sini Ya satu langkah skak mat di sini Percuma juga Kalaupun beteng ini bergeser Ancam menteri Pion F4 skak Sudah tidak ada peta bagi raja Untuk melintas Semua peta sudah dikawal oleh putih Memaksa menteri akan ambil pion Dipukul balik pion skak Terserah kalian mau ambil atau apa Gajah ini juga di langkah berikutnya tewas Ataupun juga nanti Beteng ini mempunyai tempo terlebih dahulu kawan Untuk menghindari ini Dari beteng hitam Dan gajah ini akan tetap tewas kawan Itulah akibatnya Jika pada posisi seperti ini Ambil benteng terlebih dahulu Tapi pion A6 ini Dimainkan terlebih dahulu kawan Dan di sini kawan Kembali dragon membuat gebrakan Kali ini dengan kudanya Kira-kira lompat kemana kuda ini kawan Kuda ambil pion E6 Sekarang hitam tinggal pilih Ambil kuda dengan pion F Tidak bisa menggunakan pion D kawan Karena posisi kena pin Atau pion A ini ambil gajah Atau menteri ambil benteng Langkah dari Lila C0 Ambil gajah ini dengan pion Jika ambil kuda ini dengan pion F Maka gajah juga siap diluncurkan Raja bergeser Beteng ambil pion E6 Memberikan dukungan bagi gajahnya Untuk serang menteri nanti Kalau di sini Beteng A bergeser ke D8 Selanjutnya adalah Menteri ke D4 kawan Memberikan dukungan bagi beteng Ancam pion ini Atau memberikan dukungan nanti Jika ingin melakukan pengorbanan Di sini kawan Sudah sangat kompleks jadinya Mungkin di sini Raja F7 Beteng ambil pion B6 terlebih dahulu kawan Jika kalian sikat gajah ini dengan menteri Ya simpel disikat Dipukul balik oleh beteng Dipukul balik oleh beteng Kelanjutannya seperti itu Anggap saja seperti ini kawan Ya putih masih unggul kualitas kawan Tentu saja Di langkah berikutnya Gajah ini mendapatkan tekanan dari 2 beteng putih Putih pun juga menang jumlah pion Oke kita kembali ke langkah aslinya lagi Setelah melakukan pengorbanan kuda ini kawan Saya tak perlu lagi menunjukkan Jika menteri ambil beteng Tentu saja ancamannya juga serius kawan Ancamannya adalah ancaman skagmat di sini Langsung Karena posisi Raja sudah tidak bisa lari Ke petak-petak ini lagi Nanti jika menteri ini sampai ambil beteng Di sini kawan tadi Pion A pukul gajah B5 Dan Dragon melangkah kuda G7 skag Raja F8 kembali beteng Sekarang ambil gajah E7 Meluncurkan rudalnya kembali Setelah tadi hitam tidak berani ambil Pilih mana? Pilih beteng atau kuda? Lila memilih ambil kuda Kalau ambil beteng Maka menteri D6 skag Sudah tidak bisa ke sini Ke sini lagi kawan Raja mundur ke D8 Menteri ambil pion skag Kalau bergerak ke petak ini kawan Ke petak C7 Selanjutnya adalah Menteri melakukan skag di sini Raja mundur lagi ke petak terang kawan Selanjutnya kuda akan bergerak Untuk memberikan jalan bagi menteri Ancam benteng Kuda siap bergerak Untuk memberikan ancaman garbuan Pilih kehilangan menteri Atau benteng kawan Itulah yang bisa terjadi Jika pada posisi ini Raja memilih benteng Tapi Lila memilih kuda Dan selanjutnya adalah Menteri E3 Memberikan dukungan bagi bentengnya Nanti benteng satunya ikut juga Bermain ambil pion Menusuk pion F7 Menteri punya opsi juga Bergeser ke petak G3 Skag dan seterusnya Dan Lila melanjutkan Ambil pion G2 Untuk sementara memang terlihat Lila ini unggul satu pion kawan Tapi coba lihat Aktifitas betengnya ini Sangat pasif Berbanding terbalik Dengan keaktifitasan Para beteng putih ini kawan Rajanya cukup aman juga Dengan tiga pion yang masih tertutup Di depan rajanya Posisi raja putih sangat nyaman Untuk sementara kawan Dan sekarang Dragon giliran melangkah Memilih pion F3 Membuka akses bagi menteri Mendukung betengnya Memberikan serangan bagi menteri Serta raja hitam Dan menteri hitam Langsung bergeser Ambil pion H2 Beteng G1 tetap skak Raja bergeser ke F8 Beteng ambil pion D7 Memberikan petak juga Bagi menteri Bergerak ke petak E7 Disini kawan menteri ke E5 Menantang pertukaran Ditolak menteri D2 Ingin beradu benteng Mungkin disini Di langkah berikutnya Disini pion H4 Dimainkan Ingin segera punya menteri Lagi kayaknya Beteng D8 Beteng pukul beteng Menteri pukul balik skak Dan disini ditutup oleh menteri Selanjutnya Menteri ambil pion F6 Sekarang Jumlah pion kembali seimbang Cuma perbedaannya ini Struktur pion hitam Sangat jelek kawan Dan posisi rajanya ini Sangat terancam Banyak sekali celah Yang bisa dimanfaatkan Oleh putih Untuk melakukan skak Di lewat jalur-jalur Yang terbuka ini nanti kawan Menteri juga siap Melakukan skak disini Dan seterusnya Beteng H7 Mengawal petak G7 Dan disini Menteri G5 Memberikan ancaman Disini nanti Beteng turun kembali Ke petak H8 Tentu saja Menteri G7 skak Raja keluar ke petak E7 Dan beteng E1 skak Di langkah berikutnya Menteri tewas kawan Dipukul balik Tentu saja Di posisi seperti ini Sudah tidak punya harapan lagi Untuk menang kawan Menteri ambil pion skak Ditutup oleh beteng Menteri F5 skak Raja ke D8 Tapi aturan di turnamen ini Tidak boleh ada kata menyerah Kawan Permainan berhenti Jika ada skak mat Ada 3-fold repetition move Atau settle mid Atau beberapa aturan Yang lainnya Yang sudah ditetapkan Tapi tidak ada Tawaran remis kawan Menteri G5 Mengimpin beteng Juga ingin ambil pion ini Pion melarikan diri Dan pion B4 Untuk menghentikan laju pion Juga agar raja ini Tidak mempunyai potensi Kena back rank mid kawan Sementara beteng hitam ini Ditawan tidak bisa bergerak Selanjutnya Pion H2 Dan menteri D2 skak Pion H2 tewas Raja F7 Menteri H7 skak Raja bergerak ke F6 Menteri ambil benteng Tapi raja hitam tidak mau ambil Masih berharap settle mid Menteri D6 Raja G5 Menteri F8 Raja G6 Pion F4 Raja H7 Ingin memilih petak yang lebih terpojok kawan Berharap enjin ataupun dragon Bermain dengan pionnya maju Dan settle mid Tapi enjin tidak terlalu bodoh kawan Bukan tidak terlalu Tapi ya tidak bodoh kawan Bermain dengan menteri F7 skak Raja H6 Menteri G8 Dan satu langkah berikutnya Jelas skak mat Tempo raja melangkah Bukan kesini 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 Tapi kesini kawan Dan skak mat Di langkah ke 46 Sebuah permainan yang cukup brutal kawan Dari enjin dragon ini Mengalahkan Lila C-Zero Dalam permainan Shishila Taymanov Di langkah ke 46 ini Lila C-Zero kena skak mat Banyak sekali kawan game-game yang ada di Di komputer chess championship yang bisa dipilih Ada banyak sekali tadi saya lihat game-game yang bagus Dari kedua enjin ini Nanti cobalah saya cari yang permainannya dari stock piece kawan Di kategori final ini bertemu dengan Lila C-Zero Tapi saat kedua enjin yang bagus bertemu Biasanya adalah langkah-langkah presisi akan kita temukan kawan Jarang akan kita temui permainan baku hantam seperti itu tadi Dan semoga permainan kedua enjin tadi bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb